Halo guys, welcome back to my channel balik lagi di channel aku Sinta Dayanti, nah jadi hari ini aku pengen ngasih sedikit banget ilmu buat temen-temen yang baru mulai mau belajar skincare-an nah karena apa? karena kalau misalkan di usia remaja maupun usia yang sudah lanjut usia sudah lanjut pokoknya usia-usia yang sudah memasuki yang pantas memakai skincare ya disini aku akan berbagi sedikit skincare untuk pemula, yaitu cuma 3 tahap doang, jadi gak perlu banyak-banyak, kalau misalkan kalian bingung skincare apa ya yang cocok untuk aku, padahal aku kan baru-baru mau mulai belajar gitu kan, nah skincare apa sih yang seperti apa sih tahap-tahap skincare yang benar, seperti apa sih skincare yang cocok untuk jenis kulit aku, terus skincare apa sih yang bisa bikin kulit aku bagus tapi gak ribet, kayak misalkan ada tuh skincare yang ribet yang kayak 10 step skincare ala-ala korea gitu nah hal itu kan ribet banget dan aku juga gak sanggup untuk ngelakuinya secara bercontinu nah aku dulu awal-awal skincare-an guys mulai hujan besar ya jadi mohon maaf banget nah kita lanjut aja jadi dulu awal-awal aku skincare-an juga kayak gini tahapnya gitu nah yang pertama aku mau bahas dulu tentang apa sih skincare gitu kan kalian harus tahu buat teman-teman misalkan yang udah mulai masuk SMP SMA nah itu kan udah mulai aktif kegiatannya di sekolah daripada anak SD gitu kan apalagi kalo misalkan anak SD palingan cuma di kelas terus pulang nah kalo anak SMP itu kan ada ekstra kulikular dan lain segala macem jadi kalian harus banget pake skincare dan kalo pentingnya lagi anak SMP, SMA itu sudah mulai puberti jadi udah mulai cetil gitu ya udah mulai pengen skincare-an udah mulai pengen lihat cowok lihat cowok dikit udah cintil-cintil gitu matanya kan ya kan skincare itu fungsinya juga sama seperti vitamin wajah kalian misalkan kulit kalian tuh lagi berjerawat ataupun kering ataupun berminyak nah dengan skincare rangkaian skincare yang ini akan membantu kondisi kulit kalian menjadi lebih baik atau lebih normal gitu kalian paham gak sih yang aku jelasin sumpah aku ribet sendiri pokoknya kalian tau kan maksud aku tuh gimana gitu nah jadi untuk skincare pemula yang akan aku kasih tau ke kalian itu adalah morning skincare nah kalian kan biasanya kan bangun tidur nih apalagi kalian yang mau berangkat sekolah mau berangkat kuliah ataupun bahkan banyak loh anak-anak kuliah yang masih mengebaikan skincare gitu padahal skincare itu penting banget untuk investasi keadaan kulit kalian ke depannya gitu loh paham gak gimana sih pokoknya kalian simak aja deh video aku sampai akhir ya jadi yang pertama biasanya kan kalian bangun tidur nih bangun tidur pagi aku saranin kalian pakai facial wash jadi facial wash terserah kalian mau pakai facial wash yang seperti apa dan yang cocok di kulit kalian tuh apa merek apa gak harus merek yang mahal yang di mini-mini market supermarket di mall-mall ataupun sampai yang branded juga terserah kalian mau pakai apa sesuaiin aja sama budget kalian nah disini aku menyarankan kalian pakai clean and clear nah clean and clear ini murah banget harganya sekitar 20 ribuan ke atas sampai 30 ribu gitu ini cocok banget buat remaja apalagi kalau misalkan kondisi kulit kalian yang like berjerawat atau berminyak ini cocok banget karena kan kalau misalkan kebanyakan masalah remaja jaman sekarang apalagi kalau dia mulai puberti itu banyak banget masalah sama jerawat guys nah jadi aku rekomendasi banget kalian pakai ini tapi kalau misalkan kondisi kulit kalian kering ataupun normal kalian bisa pakai facial wash yang sesuai sama keadaan kulit kalian misalnya kayak kulit yang lagi kering atau sensitif kalian bisa pakai yang merek Cetaphil jadi Cetaphil itu bagus banget dia nggak banyak busanya dan nggak ada fragrance-nya fragrance-nya sama sekali jadi nggak membuat wajah kalian semakin kering gitu loh kalau misalkan kalian pengen tahu rekomendasi facial wash yang bagus untuk setiap jenis kulit kalian apa kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya karena aku ada merekomendasiin berbagai macam facial wash yang cocok untuk kondisi kulit misalkan berminyak kering sensitif atau oily berjerawat dan lain-lain terserah mau cuci muka pakai tools atau pakai tangan doang nah kalau pakai tools aku saranin kalian pakai si ini ini kayak silikon brush gitu jadi ini bisa dihidupin dia kalian tahu kan foreo luna nah kalau foreo luna itu kan mahal ya sampai 2 sampai 3 jutaan nah kalau yang ini cuma 100 ribu doang nah jadi ini bisa dihidupin terus dia tahan air juga dan dia bergetar jadi selain dia bergetar dia berfungsi untuk membuang sel-sel kulit mati kalian sama mengangkat komedo black head atau white head kalian jadi ini bagus banget dan after cuci muka pakai ini wajah itu terasa lebih halus dibandingkan dengan tangan tapi kalau misalkan pagi-pagi aku gak menyarankan buat kulit yang sensitif atau yang berjerawat pakai ini karena ini fungsinya sama dengan exfoliator atau exfoliasi kulit kalian jadi kulit matinya itu kan gak baik kalau di exfoliasi terus tiap hari jadi saran aku kalau kalian mau pakai tools itu 1-2 kali aja seminggu gitu jadi lebih sehat pakai tangan sih daripada pakai tools kayak gini menurut aku nah untuk tips cuci muka juga dari aku itu jangan lama-lama jangan terlalu lama jangan terlalu cepat juga karena kalau terlalu lama itu bisa membuat wajah kita tuh semakin kering dan semakin ketarik gitu karena dia kan kayak membuang produksi minyak yang secara berlebihan gitu ya jangan saking mau bersihnya sampai kalian tuh bosok kuat-kuat sampai kalian cuci muka lama-lama sampai setengah jam kan gak baik untuk kulit wajah juga gitu kan karena wajah mempunyai pH yang bisa berkurang kalau cuci mukanya terlalu lama karena kalau pH-nya terlalu kurang itu bisa membuat produksi wajah kalian tuh semakin berminyak dan kalau pH-nya terlalu tinggi juga membuat kulit wajah kalian terlalu kering eh betul gak sih pokoknya antara dua itu kalau gak kebalik kalau gak benar berarti kebalik ya kalau misalkan kalian cuci muka terlalu cepat juga ya gitu deh gak terlalu bersih gitu loh maksud aku jadi kalian ya yang normal-normal aja deh cuci mukanya juga jangan terlalu kuat digosok jangan terlalu kuat ditekan jangan terlalu lama juga pokoknya sedang-sedang aja misalkan selama satu menit kalian quality time gitu loh sama kulit kalian kalian usap bagian-bagian komedonya bagian-bagian yang berminyak yang bermasalah atau di bagian kulit yang kering gitu tuh nah kalian usap aja gitu nah di pagi hari yang step pertama pakai facial wash nah terus step yang kedua setelah kalian pakai facial wash kalian wajib banget pakai pelembab nah disini aku rekomendasiin kalian pakai gel jadi gel ini cocok untuk semua jenis kulit apalagi kalau misalkan jenis kulit kalian yang berminyak ini cocok banget aku terserah kalian kalian mau pakai merek apa aku disini pakai yang merek dari Enpure Nature Cactus Aloe Vera 92 Shooting Gel with Lemon Beats karena kan aku banyak banget bekas jerawatnya jadi aku cari Aloe Vera yang ada kandungan lemonnya untuk mencerahkan wajah nah kalau saran dari aku kalau untuk wajah kalian yang berminyak kalian gunain yang base-nya kayak gel kayak gini karena apa? karena kalau yang berbentuk gel itu mudah banget nyerap ke kulit gitu dan dia nggak memproduksi minyak kalian secara berlebihan lagi gitu nah kalau untuk yang kulit kering aku rekomendasiin kalian pakai pelembab yang kayak kering warna putih gitu loh dia tuh bener-bener kering yang bukan teksturnya gel dia tuh kayak apa sih kering yang tebel gitu nah jadi kalau misalkan untuk kulit kering itu bagus banget untuk untuk menghidrasi kulit kalian nah tapi kalau saran dari aku kalau lebih bagusnya sih pakai yang berbentuk gel karena apa? karena gel ini bisa dimasukin juga dalam kulkas dan terasa seger banget di wajah kalian karena ini juga cocok untuk segala jenis kulit untuk kulit sensitif juga bagus banget asalkan dia nggak ada kandungan alkoholnya kalau yang untuk kulit sensitif nah pelembab ini berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kalian of course ya karena kalau misalkan kalian nggak pakai pelembab terus kalian pakai makeup dijamin makeupnya nggak bakal nempel karena kulit wajah kalian tuh nggak ada skin barrier yang untuk melapisi kulit kalian dari makeup-makeup tersebut jadi nanti tuh makeupnya lebih gampang crack lebih gampang pecah terus produksi minyak tuh keluarnya berlebihan karena dia kan kering jadi dia memproduksi minyak tuh lebih banyak lagi makanya makeup kalian tuh lebih cepat berminyak gitu loh nah kalau misalkan kalian udah pakai pelembab jadi minyak tuh nggak perlu memproduksi lebih banyak lagi yang keluar gitu nah jadi fungsi pelembab itu penting banget nah setelah pakai facial wash terus kalian pakai si pelembab itu dibiarin kering dulu jangan langsung ditimpan makeup lain karena kan maksudnya kasih dia jeda waktu untuk dia ber kerja di kulit kalian gitu nah terus selanjutnya setelah kalian pakai pelembab of course kalian harus wajib pakai sunscreen ya ini sunscreen satu-satunya yang aku punya dan yang paling aku suka aku bakal repurchase lagi nah ini adalah sunscreen dari Emina SPF 30PA++ terserah kalian kalian mau pakai merek apa udah banyak banget sunscreen yang menjual dengan berbagai macam jenis kulit nah kalau sunscreen yang ini ini cocok untuk semua jenis kulit tapi lebih cocok menurut aku ini sunscreennya untuk kulit kering karena dia udah mengandung aloe vera juga jadi bagus banget untuk melambabkan kulit kalian nah fungsi sunscreennya apa sih kak banyak banget gitu ya yang belum tau sunscreen ini penting banget dalam hidup kalian bahkan kalau misalkan udah 15 tahun ke atas sampai nenek-nenek juga sebenarnya wajib banget pakai sunscreen karena sunscreen ini melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari gitu aku gak tau pasti fungsi bermacam sunscreen sunblock lalalala itu aku lupa itu masing-masing kata nama-nama tersebut fungsinya apa tapi yang aku tau sunscreen ini berguna banget untuk menjaga kulit kalian dari paparan sinar matahari supaya kulit kalian tuh gak cepat keriput gak cepat timbul-timbul flag hitam gak cepat ada penuaan dini atau garis-garis halus gitu gak ya apalagi kalau misalkan kalian sekolahnya yang ekstra kulikulernya di luar lapangan gitu wajib banget pakai sunscreen supaya kulit kalian gak gosong gitu ya sunscreen ini gak berguna hanya untuk di wajah aja cocok harus pakai di badan juga udah gitu aja ya gak perlu ribet-ribet sih kalau skincare-an yang penting kalian niat aja nah terus kalau misalkan udah pakai sunscreen ini sebenarnya wajib di reapply 4 jam sekali karena apa karena sunscreen ini fungsinya tuh gak gak tahan seharian gitu loh harus di reapply 4 jam sekali tapi kalau aku jarang reapply sih soalnya aku juga jarang keluar rumah dan aku cuman di rumah doang nah udah gitu aja untuk skincare paginya gak usah yang ribet-ribet ayo mulai dari sekarang kalian tuh harus banget sangat wajib menggunakan skincare karena masa sih kalian gak mau kulit mukanya bagus cantik jangan mentang-mentang kulit kalian tuh gak pernah kenapa-napa gak pernah jerawat kan ada tuh orang yang tipe kulit orang yang gak pernah pakai skincare tapi kulitnya itu bagus-bagus aja gak pernah jerawatan gak pernah komedoan gak hitam blablabla tapi percayalah ini adalah 3 rangkaian membuat aset kedepannya kulit kalian itu menjadi lebih bagus dan gak cepat mengalami penuaan dini nah kalau untuk malamnya sama sebenarnya stepnya juga hampir sama tapi kan kalau misalkan habis skincare paginya kalian kan pasti pakai makeup walaupun tipis banget nah aku saranin kalian double cleansing apa sih double cleansing itu double cleansing adalah kalian membersihkan wajah kalian 2 kali dalam 2 produk yang berbeda nah step yang pertama kalian pakai aja micellar water micellar water merek apa aja yang kalian suka yang ampuh di wajah kalian dan yang cocok untuk kulit kalian untuk micellar water juga banyak banget variannya yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian misalkan yang berjerawat yang kering yang sensitif dan lain-lain nah disini aku saranin kalian pakai pons vitamin micellar water ataupun garnier itu udah holy grail aku banget terutama yang warna kuningnya ada oilnya itu karena makeup-mecapnya yang waterproof seperti mascara eyeliner itu tuh bisa keangkat semua pakai yang itu nah kalau micellar water yang hanya airnya doang kayak gini gak ada minyaknya ini berfungsi untuk mengangkat foundation aja tapi kalau untuk makeup yang waterproof ini kurang ngangkat menurut nah kenapa dari pons vitamin micellar water karena ini udah ada vitaminnya juga ini aku pake yang varian charcoal dia gak hanya membersihkan dari wajah kalian tapi juga membersihkan sampai ke dalam pori-porinya karena dia mengandung charcoal dia udah ada vitamin juga jadi bisa membuat wajah kalian tuh lebih cerah apa sih bedanya dengan milk cleanser biasa kan ada yang nanya gitu menurut aku kalau milk cleanser itu dia tuh ribet ya karena harus pake milk cleanser dulu terus dia harus pake kapas habis itu baru pake si pembersihnya air pembersihnya biasa kan ada yang dua step gitu ya nah kalau micellar water ini kalian gak perlu pake apapun dulu jadi kalian tinggal pake ininya aja dan ini nih kalau gak salah micellar water tuh dia tuh kayak ada kandungan molekul-molekul yang lebih kecil lagi dia tuh untuk membasmi kotoran-kotoran yang ada di pori-pori kalian nah setelah pake micellar water kalian harus pake ini tetap kalian harus cuci muka walaupun kalian ngerasa udah bersih mau kalian makeupnya tebel mau kalian makeupnya tipis mau gak makeupan sama sekali tetap harus pake milk cleanser karena kan ada sunscreen yang harus dibersihkan dan pelembab ke pelembabnya lagi terserah sih kalau misalkan kalian punya skincare yang krim pagi sama krim malam kalian bisa pake krim malam terus aku saranin juga kalian scrub satu minggu sekali untuk membuang sel-sel kulit mati kalian seperti yang aku katakan di awal tadi kalau misalkan kalian gak suka pake scrub yang ribet yang harus digosok-gosok lagi kalian tinggal cuci muka aja pake tools makeup pake tools facial wash kayak gini nah tapi kalau kalian gak mau beli yang kayak gini kalian bisa beli scrub yang harganya Rp20.000-Rp30.000 juga ada yang penting sesuaiin aja sama jenis kulit kalian dia kan ada scrub yang halus sekali ada yang sedang ada yang kasar nah kalau yang kasar itu kalian cukup gunain satu minggu sekali karena scrubnya kan kasar takut melukai kulit kalian nah bagusnya itu digunakan untuk kulit wajah yang normal-normal aja jadi kalau misalkan kulit scrubnya yang scrubnya yang kasar yang besar-besar itu tuh bagus banget untuk membuang sel kulit mati kalian secara langsung gitu nah kalau scrub yang sedang itu bagus banget digunakan untuk kulit wajah kalian yang kombinasi atau oily ya karena kalau kombinasi atau oily itu kan dia gak terlalu sensitif yang gimana yang gak sensitif ya kulitnya ya kalian pake yang scrubnya yang halus yang setengah kasar setengah halus deh pokoknya yang sedang-sedang aja gak terlalu besar gak terlalu kecil juga scrubnya kalau untuk kulit wajah yang kering atau yang sensitif kalian harus banget pake scrub yang bener-bener butirannya halus sekali karena apa scrub itu bisa melukai apa namanya kulit kalian jadi kulit kalian tuh makin merah makin sensitif jadi itu gak banget jadi aku saranin kalian cuma scrub satu minggu sekali atau dua minggu sekali nah untuk wajah yang bijerawat juga kalian harus banget pake scrub yang bener-bener butirannya halus karena kan dia kulit permukaan jerawatnya kan luka ya jadi kan kalau misalkan di scrub makin luka atau kalian kalau kalian gak mau pake scrub kalian bagusnya pake peeling pake gel peeling gitu jadi gel tuh kan gak ada scrubnya tapi dia bisa membuang sel kulit mati kalian dia jadi kayak rontok kayak daki-daki yang keluar gitu nah tapi kalau menurut aku untuk step yang satu ini sih penting banget yaitu toner jadi kalau toner ini berfungsi untuk menyeimbangkan pH kulit kalian terserah kalian kalian mau pake air mawar atau toner apapun itu yang cocok di wajah kalian dan toner itu juga banyak banget apa namanya jenisnya ya untuk exfoliator untuk hydrating untuk brightening dan lain-lain nah disini yang aku pake ini yang untuk brightening jadi untuk mencerahkan wajah gitu karena ini bekas jerawat aku juga udah hilang udah lumayan dari yang sebelumnya nah jadi kalian bisa pake ini setelah facial wash setelah kalian cuci muka terserah mau skincare pagi skincare malam jadi kalian wajib banget pake toner kalau menurut aku karena ini kan juga untuk menyeimbangkan pH kulit menyejukkan kulit ada vitaminnya juga karena ini gak kalah penting sih menurut aku tapi kalau misalkan kalian gak mau ribet-ribet 3 step tadi tadi aja udah cukup udah gak perlu yang ribet-ribet lagi gitu nah mungkin sekian aja rekomendasi dari aku semoga kalian suka dan semoga bermanfaat untuk kalian semua ingat harus pake skincare jangan males kalau mau cantik kalau mau kulit kalian terawat sampai itu bye